Hany Wahab adalah aktris dan pemain sinetron senior yang memiliki sebuah agensi model di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu sinetron yang sukses dibintangi oleh Hany Wahab adalah sinetron berjudul Wulan, yang tayang stripping di stasiun televisi RCTI. Namun pada tahun 2009, aktris senior tersebut ditemukan tidak bernyawa di kamarnya tanpa pakaian di tubuhnya. Dan berikut hasil rekonstruksi pihak polisian terkait dengan penyebab kematian sang aktris senior. Pada tanggal 10 Maret 2009, pukul 19.00, Hany Wahab menerima tiga orang tamu lelaki yang menggunakan mobil EVV. Mereka bertemu ke rumah Hany Wahab sampai pukul 23.00. Tiga orang tersebut merupakan rekan kerja Hany Wahab yang membicarakan mengenai event model yang akan digelar di kawasan Jakarta. Pukul 22.00, Hany Wahab menerima panggilan telepon dari mantan suaminya, yang belum diketahui apa yang mereka bicarakan di sambungan telepon tersebut. Hany Wahab tinggal di rumah dengan dua orang anaknya yang berusia 16 tahun dan 10 tahun. Dan juga dua orang asisten rumahnya yang bernama Amir berusia 45 tahun dan Hendy yang berusia 30 tahun. Di malam kejadian, dua orang anak Hany Wahab pergi ke tempat tidur masing-masing. Sementara Amir sudah pulang ke rumahnya. Dan Hendy sudah dua minggu tidak bekerja di rumah sang aktris dengan alasan yang belum jelas. Hany Wahab diduga dibunuh sekitar pukul 23.00 sampai 03.00. Empat HP milik korban raib diambil oleh sang pelaku. Dan fakta pelaku pembunuhan aktris Hany Wahab adalah Hendy, yang tidak lain mantan asisten rumahnya sendiri. Pada malam kejadian, Hendy sang eksekutor ditemani oleh rekannya bernama Rahmatullo. Mereka datang ke rumah tersebut sekitar pukul 19.00. Karena di rumah Hany Wahab masih ada tamu, mereka menunggu di luar rumah sampai pukul 23.00. Pukul 23.00, Hendy dan Rahmat masuk melalui kamar kos yang sudah tidak terpakai di samping rumah. Pukul 00.20, asisten bernama Amir meninggalkan rumah Hany Wahab untuk pulang ke rumahnya. Dan saat itulah Hendy beraksi. Ia masuk ke dalam rumah dan dia mengambil Playstation dan disimpan di kamar kos sebelah. Kemudian masuk lagi mengambil tas korban yang berisi handphone dan surat-surat. Dan kemudian ia taruh di dekat Playstation. Usai kedua barang tersebut disimpan, Hendy kembali masuk saat melintasi dapur. Ia melihat ada sarung tangan dan halu. Sarung tangan dia pakai dan halu dia bawa masuk ke kamar korban. Lalu itulah yang digunakan untuk memukul korban di bagian dada, bagian belakang, dan dagu. Lalu Hendy menutup muka korban dengan bantal hingga Hany Wahab tidak bernyawa. Kemudian Hendy kembali menemui Rahmat dan mereka berhasil kabur ke rumah rekan Hendy di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pagi harinya, anak korban yang berusia 16 tahun menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Polisi pun akhirnya berhasil menemukan pelaku dan menjebloskan kejuruji besi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ia mengaku menghabisi korban lantaran ingin mengambil harta korban. Dan ia juga sakit hati kepada korban karena ketika ia masih bekerja, ia pernah dimerahi korban karena tidak bisa memasak. Semoga Hany Wahab diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton!